. Mantan Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi tak mampu membendung air mata saat melihat jenazah uskup-keuskupan Agung ND, MGR Vincentius Sensi Potokota tiba di Bandara El Tarikupang. Joseph Naesoi yang merupakan sahabat kecil dari almarhum. MGR Vincentius Sensi Potokota tak mampu menahan kesedihannya setelah dirinya memberikan penghormatan terakhir kepada teman SMP-nya itu di VIP Bandara El Tarikupang, selasa 21 November 2023 pagi. Terlihat, Joseph Naesoi saat memberikan penghormatan terhadap jenazah MGR Sensi Potokota, dirinya beberapa kali mengusap matanya mengingat kenangan akan mereka berdua yang telah menjalani persahabat sejak di bangku SMP itu. Kepada posdashkupang.com, mantan Wakil Gubernur NTT itu mengatakan bahwa almarhum MGR, Sensi Potokota sangat akrab bersama dirinya sejak bersekolah. Saya dan almarhum sangat akrab mulai dari dia di SMP seminari. Kami selalu bersama, tapi dia sekolah di dalam dan saya sekolah di luar, ungkapnya. Diakuinya bahwa almarhum pribadi yang tidak pernah berubah sejak kecil hingga menjadi uskup-keuskupan agung ND yakni pribadi yang tegas, tapi ramah dengan sesama dengan caranya. Saya sangat akrab dan kenal baik dengan almarhum, makanya saya sangat kehilangan, ungkapnya. Ditambahkan bahwa dirinya bakal mengantar sahabat terbaiknya itu ke ND hingga penguburan pada Kamis, 23 November 2023 nanti. Selamat jalan sahabatku, MGR, Sensi Uskup-Kuskupan Agung ND, tandasnya. Almarhum ini sangat akrab. Mulai dari dia di SMP seminari, kami sama-sama terus. Dia sekolahnya di dalam, saya sekolahnya di luar, itu panjang sekali jadi kerana. Jadi beliau waktu kecil sampai sekarang dia tidak berubah orangnya. Dan orangnya itu tegas, tetapi selalu ramah pada seharanya. Dan saya kenal baik sosok ini, makanya saya kehilangan benar-benar seorang sahabat yang namanya Sensi. Karena mulai... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.